Selviama terima pinangan King Nazar, ternyata ini syarat maharnya. Telah lama menduda, King Nazar pun siap untuk menikahi Selviama. Namun demikian, ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi King Nazar. Kau memang benar-benar serius ingin menikahi Selviama? Salah satunya adalah persyaratan mahar. Selviama secara tegas memberikan persyaratan mahar yang harus dipenuhi untuk dapat menikahi dirinya. Yaani, 400 juta. King Nazar pun tidak keberatan dengan apa yang diminta Selviama. Menurutnya, mahar adalah harga diri Selviama dan harga diri King Nazar sendiri yang harus menyanggupinya. Aku harus menyanggupinya, ucap King Nazar. Bahkan, King Nazar menetapkan tanggal pernikahannya dengan Selviama. Meskipun tidak dijelaskan secara detail kapal pernikahan tersebut akan dilangsungkan, Nazar pun menyebutkan akan berlangsung di tahun ini. Setali tiga uang, salah seorang sosok terdekat Selviama. yakni, penata rambutnya juga menutup erat tanggal pernikahan King Nazar dan Selviama. Menurutnya, sudah ada pembicaraan terkait tanggal pernikahan yang akan dilangsungkan. Namun, tidak untuk diumumkan sekarang. Orang tua Selviama memberi lampu hijau untuk anaknya melepaskan masa lajangnya. Menurut ibunya, Selviama yang terpenting keduanya saling menghargai dan menyayangi. Kisah percintaan Selviama memang tak ada habisnya. Selviama memang diisukan dekat dengan banyak orang. Paling hangat tentu, kisah cintanya dikabarkan dekat dengan randa lidah. Namun demikian, kabar tersebut telah dibantah oleh kedua belah pihak. Bahwa kedekatannya hanya sebatas pekerjaan saja. Itulah berita terbaru yang pertama. Yuk simak kembali berita terbaru yang kedua. Makin mesra detik-detik malam pertama, Selviama dan King Nazar di Korea. Intip momen spesialnya. Selviama dan King Nazar ke Korea berdua, belum mandi, sudah sarapan. Selviama pernah mengungkapkan bahwa dirinya ingin pergi berdua saja dengan King Nazar. Beberapa waktu lalu. Keduanya mengaku sudah sangat lama tidak pergi berdua. Dan bahkan kesulitan mengingat kapan kali terakhir mereka melakukannya. Harapan Selviama akhirnya terkabul juga setelah merayakan ulang tahun istimewa mereka. Selviama dan King Nazar berkunjung ke Korea kali ini. Mereka hanya pergi berdua saja. Satu, langsung sarapan. Selviama dan King Nazar tiba di Korea di pagi hari tanggal 23 April 2023. Pasangan celebrity ini langsung menyepa negeri Korea dan para penggemarnya melalui unggahan Instagram. Dalam unggahan tersebut, tampak Selviama sedang duduk di meja makan sambil menggenggam ponselnya. Di hal depannya sudah ada satu gelas minuman. Meski sudah siap menyatap sarapan, mereka mengaku belum mandi setelah melakukan perjalanan panjang. Good morning Korea, tapi belum mandi. Begitulah caption yang tertera dalam unggahan Instagram Selviama. Pergi tampak keluarga. Perjalanan Selviama dan King Nazar tersebut dilakukan sesuai keduanya. Menyelesaikan jalan-jalan keliling dunia bersama sang keluarga. Dan mereka kembali ke Jakarta ketika Selviama dan King Nazar bertolak ke Jepang. Selviama dan King Nazar berpesan agar sang keluarga bersabar. Menanti ke pulangan mereka. Selviama dan King Nazar berjanji akan segera pulang setelah menyelesaikan urusan mereka. Itulah berita terbaru yang pertama. Yuk simak kembali. Berita terbaru yang kedua. Kedekatan Selviama dan King Nazar ternyata tak hanya menjadi sorotan publik. Randa Lida juga diam-diam memperhatikan kedekatan keduanya. Randa Lida yang selama ini dikabarkan menjadi hubungan dengan Selviama, akhirnya mengikhlaskan. Sang pedangdut cantik ini. Bahkan, Randa Lida mengaku jika Selviama lebih cocok dengan King Nazar ketimbang dirinya. Penyanyi dangdut Lida ini mengaku hubungannya dengan Selviama Lida selama ini hanyalah sebatas sahabat saja. Keduanya tak saling mengiakan soal hubungan serius yang dijalani. Mereka hanya mengaku saling menyayangi namun tak memiliki komitmen apapun. Hingga akhirnya Selviama kini dikabarkan memiliki hubungan spesial dengan King Nazar. Ketika dikonfirmasi mengenai kabar hubungan Selviama dan King Nazar, Randa Lida mengaku ikhlas. Aku berharap Selvi ada jodohnya. Ujar Randa Lida dilansir dari akun Instagramnya. Ia pun mengaku merelakan Selviama bersama pria lain karena bersamanya tidak ada kepastian. Daripada selalu dikait-kaitkan dengan aku yang gak ada ujungnya. Imbu Randa Lida. Randa Lida pun mengungkapkan dukungannya untuk Selviama mendapatkan pasangan yang lebih serius. Mau dekat dengan King Nazar atau dengan pria manapun, aku dukung. Jelas Randa Lida. Pria ini mengaku tak cemburu dengan kedegatan Selviama dan King Nazar. Ia menegaskan perasaannya kepada Selviama tidak ada rasa cemburu sama sekali. Gak ada. Fan-fan aja. Makanya teman-teman jangan bikin spekulasi dan jodoh-jodohin Selviama dengan aku. Sambungnya. Gak ada cinta sejati. Aku sama Selvi biasa aja. Lanjut dia. Karena Selvi sudah waktunya punya pasangan. Tegasnya lagi. Mbak Rela dan Ikhla, Selviama bersama pria lain. Randa Lida menguak sosok pelipur lalanya saat ini. Ia mengaku memiliki pasangan yang tidak ingin dipublikasikan ke publik. Kalau aku ditanya punya pasangan atau tidak, aku punya pasangan. Ucapnya, tapi bukan untuk di-share atau dikonsumsi publik. Tambahnya lagi. King Nazar mengaku cinta pada Selviama. Di sisi lain, King Nazar mengaku jika dirinya memang suka dengan Selviama. Hal itu diungkap King Nazar saat tengah podcast dengan Ayrin Tanu. King Nazar pun mengaku tampak tak masalah bila suatu saat ia ditakdirkan untuk bersama Selviama. Awalnya Ayrin Tanu mengaku kaget lantaran mengetahui King Nazar dan Selviama tak bertekuran selama empat tahun ini. Gue baru nonton loh sama Ayrin Selfie. Gue gak pernah tahu loh pernah ribut sama dia. Tanya Ayrin Tanu, lansir dari kanal Youtube, King Nazar. Mendengar itu, King Nazar pun mengukapkan kebenaran belakia dan Selviama sempat renggah. Justru itu empat tahun ribut tapi emang gak diumbar-umbar kemana-mana. You can know mew? Kalau ada masalah sama orang gak ever he quit. Jawab King Nazar. Udah, temen lama gue ayah juga. Kalau kita bukan temen diam-diaman gak bakal ketemu juga. Tapi ini kan bakal ketemu lagi. Tutur King Nazar. Ya udahlah bagus, got for you. Maybe, ada continuing. Tambah Ayrin Tanu. With her, kata King Nazar. Menurut lo? Tanya Ayrin Tanu. Dia, Selviama temen yang sangat baik. Dia temen yang keren. Jawab King Nazar. Usai menanyakan hubungan pertemanannya dengan Selviama yang sudah membaik. Ayrin Tanu pun tak segan-segan bertanya kepada King Nazar.